Justru tidak masalah lagi di LKPPD, padahal itu wajibat Kepala Desa Secara pribadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya penyampaian LKPPD Penyampaian laporan Kepala Desa atau pelaksanaan devaluasi itu sebenarnya adalah hal yang mudah Kalau kesimpulan saya secara pribadi, hal yang mudah Kenapa tidak Kepala Desa bisa lakukan? Seperti sementara, Kepala Desa devaluasi itu tidak bisa laksanakan Perangkat desa yang ada ini, saya berharap untuk nanti menjadi berdolong untuk Kepala Desa devaluasi itu Lebih nanti untuk laksanakan hal yang sama seperti yang tidak laksanakan tadi Bapak dan Ibu, Saudara-saudara sekalian Hal berikut yang saya mau sampaikan berkait dengan laporan Kepala Desa Seperti yang kita laksanakan hari ini Gak selalu pun ada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Peraturan Pemerintah 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2016 Secara yang lebih besar saya mau sampaikan begini Pada Pasal 27 Undang-Undang Pemerintah Desa Kepala Desa wajib Ini Kepala Desa wajib Menyampaikan laporan terjadar Pemerintah Desa setiap akhir tahun antara Yang ketiga Kepala Bupati Pemerintah Desa Kepala Bupati atau Wali Kota Yang kedua Itu LPPT Jadi ada sekian banyak laporan sebenarnya Menyampaikan laporan terjadar Pemerintah Desa Akhir masker jabatan Kalau gak masker jabatan Seperti yang Kepala Bupati dan Wali Kota Yang ketiga Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertulis Kepala Bupati Pemerintah Desa setiap akhir tahun antara Seperti yang kita laksanakan hari ini Tetapi juga yang keempat Memberikan dan atau menyebabkan informasi penyelenggaraan Pemerintah Desa Baik secara tertulis Ataupun melalui Biasanya melalui media-media informasi Setiap akhir tahun anggaran kepada masalah Jadi Saya kemarin menarankan kepada Para Kepala Desa Waktu kami laporan tidak bersamakan Selain Maliho tentang APPS Ada baiknya Ada Maliho juga tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di tahun 2020 yang kau lewat Sehingga masyarakat bisa baca Maliho itu Oh, kemarin kita Kita laksanakan kegiatan ini Dengan anda dan sekian Sekarang kita masuk ke sekitar transparasi Sehingga semua hal Harus disampaikan Secara terbuka kepada masyarakat Dan kegiatan hari ini Itu tujuan yang itu Bapak-Bapak-Bapak Sebenarnya di pasal 28 Itu Kepala Desa yang Ayat 1 itu Kepala Desa yang kita laksanakan kewajiban Menyampaikan laporan sebagaimana Ayat 1 itu Tersebut diatas Dikenalifikasi Administrasi perubatan Kurang lisan dan Atau kurang petulis Dan kalau kita itu Aturan benar-benar Maka Kepala Desa yang Tidak menyampaikan LKPB Itu Wajib diberikan kegiatan Dalam hal saksi administrasi Ini Tidak dilaksanakan Dilakukan Dikirakan Pembangunan sementara Dan Atau dilanjutkan dengan Pembangunan Sebenarnya Banyak Pembangunan Saya harap nanti diikuti dengan Kalau sudah LKPPD LPPD itu Sebenarnya isinya sama